Terima kasih pemerintah yang masih bersama kami. Warung makan Puja Suma di Komplek Ruko Agropolitansentar Muara Beliti terkena imbas pandemi COVID-19. Kerugen yang diderita cukup besar hingga mencapai 70 persen. Berikut informasi selengkapnya. Puja Suma, termasuk warung makan dan mie ayam yang berada di Komplek Ruko milik Pemkap Musirawas yang beralamat di Desa Muara Beliti Baru. Warung makan Puja Suma menyajikan makanan rumahan mulai dari ikan patin, soto ayam, sup ayam, orek tempe hingga mie ayam. Biasanya sebelum masa pandemi COVID-19, langganan dari warung makan Puja Suma ini adalah pegawai dari Pemkap Musirawas dan masyarakat sekitar yang sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan perkantoran Pemkap Musirawas. Namun, semenjak pandemi COVID-19 ini, warung makan Puja Suma mengalami kerugian sebesar 70 persen. Pemilik warung makan Puja Suma, Sulastri, mengatakan, sebelum masa pandemi, biasanya sehari pendapatannya dapat mencapai 1 juta rupiah. Akan tetapi, masa pandemi saat ini pendapatannya berkurang. Sehari rata-rata 300 ribu rupiah. Sebelum masa pandemi, pendapatan saya kadang 1 juta lebih satu hari. Minimal, paling kecil 800. Semenjak pandemi ini, ambil satu tahun ini, mendapatkan 300 saja sudah susah. Harapan kita apa ke depannya, Bu Luar? Untuk ke depannya, harapannya biar pandemi cepat berlalu, cepat selesai. Biar para pejuang receh di Ruko Agropelitan Center ini semuanya lancar, sehat, dan sukses semua. Reza Melda Elianti, Silampar TV, melaporkan.